Dan pemirsa seorang penjaga sekolah mempunyai cara unik dalam merapikan motor yang terparkir di halaman sebuah sekolah di Tangerang Selatan. Aksinya pun viral di sejumlah media sosial serta banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri iNews siang hari ini. Saya Davi Pratama dan saya Lovia Nadian Undiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat Gunayedi, 49 tahun, seorang penjaga sekolah di Seman Empatangerang Selatan mendadak menjadi sorotan dan viral di media sosial. Lantaran aksi uniknya dalam menata dan merapikan sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah tersebut. Saat merapikan sepeda motor, Selamat menata berdasarkan warna, tipe, serta merk yang sama sehingga terlihat berjejer rapi dan tersusun. Aksinya ini mendapat dukungan dari para siswa yang menilai kendaraan jadi lebih rapi dan tertata. Serta unik dan indah dipandang juga memudahkan menemukan motor mereka. Selamat Gunayedi juga dinobatkan sebagai satpam inovatif oleh Pores Tangerang Selatan karena telah memberikan teladan. Kalau tidak muncul ini dari mana Pak? Untuk menyusun kendaraannya. Dari pertama saya tugas di sini, saya udah peringgungan hobi kerapian, ketertiban gitu. Jadi tujuannya biar mempermudah pemilik kendaraan keluar gitu, biar nyaman. Sudah berapa lama Bapak kerja di sini? Sudah 19 tahun, tahun 2020. Pak, ada berapa jenis kendaraan yang Bapak rapi tiap paginya, Pak? 450-an. Membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Ya, paling lama sejam setengah. Ya, kami dari Pores Tangerang Selatan, Serta Jajaran, Maksudok Pak Pores, memberikan penghargaan kepada Pak Selamat Satpam SMA 4. Karena kepedulian beliau yang setiap hari rela membagi waktunya, tenaganya untuk mengatur kendaraan-kendaraan siswa-siswi dari SMA 4 sendiri. Bisa dilihat kendaraan tersebut dirapikan berdasarkan warna. Memang sangat inovatif. Makanya kami beri penghargaan Satpam Inovatif. Menurut Selamat, aksinya ini sudah berlangsung sejak pertama kali ia bekerja di sekolah itu tahun 2009. Selamat berharap bisa melakukan banyak hal yang lebih baik untuk kebaikan semua orang. Dari Tangerang Selatan, Sukron Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!